Yo, what's up guys, balik lagi sama gue, si Jay Channel disini Nah, sekarang tuh gue bukan mau mainin game, bukan mau nge-review game Tapi disini gue mau ngebahas tentang Megavision, ngelakuin speedtest, dan sebagainya Oh ya, buat info, sebelumnya tuh gue memakai First Media Dan, ya gue bakal ngasih tebu berapa alzar, kenapa gue pindah dari First Media Yang pertama, speed uploadnya, yang sangat kecil Nah, terus yang kedua tuh, sering gangguan ya Sering, walaupun gak terlalu lama, tapi sering gangguan Terus kalau di laptop, kalau dipakai lama, sering wifi-nya harus di-reconnectin dulu, baru ngalirin internet lagi Oke, langsung aja guys Oke, kita bakal ngakuin speedtest Kita, Starnet itu Megavision Jadi disini tuh gue ngambil paket yang 50MBps, yang paket gold Oke, langsung aja kita coba cek Kita dapet 54, 52, 53 Drop ke 25 Sekarang naik lagi 34, 35 Oke, kita dapet downloadnya 35MBps Sekarang uploadnya kita dapet Sekarang di 23 Drop Oh iya, ini juga bisa efek dari browser gue, dari komputer gue Bisa efek browser Kita bakal cobain sekali lagi Kita bakal ganti connection jadi yang, jadi jangan yang multi Kita coba cek Kita sekarang downloadnya dapet di 52, 53, 52, 51, 50 49, 49, 47 Sekarang naik lagi ke 48 Dan kita dapet 47MBps Otomatis Sekarang kita bakal lihat uploadnya Sekarang uploadnya 24 23 23 23,5 Oke Jadi kecepatan yang kita dapet tuh downloadnya itu 47MBps Dan uploadnya tuh 23MBps mbps cukup mendekati sih ya mungkin kalau gua pakai kabelan jadi langsung dari router wi-fi nya langsung ke laptop gua mungkin bakal nyampe 50 mbps dan emang sih di sini tuh cepatan download uploadnya tuh 2 banding 1 jadi kalau kita download 50 kita dapat uploadnya 25 kayak disini kita bakal coba buka Netflix coba kita pilih ini kita bakal cobain kalau nonton film pakai buffering atau enggak Oke kelihatannya kayak nggak buffering ya kualitas bagus ini cepat coba kita skip buffering juga nggak banyak langsung ke lot tuh Hai kibuat buat nonton Netflix cepat cepat sih internetnya buffering nggak ada buffering kita skip skip juga bentar langsung ke lot ya buat kalian tuh yang pengen nonton streaming buat streaming-streaming cocok pakai megavision ya menurut gua juga harganya cukup murah ya Oke sekarang kita bakal coba kita bakal coba em mau coba kita install Dota untuk ini ngebukanya cepat sih Ayo kita coba Oke jadi disini kita dapat download 3,2 mbps masih naik terus 3741 sekarang 4,5 4,8 5,5 nah gua tuh mau jelasin kalian pasti udah mikirkan kenapa gua berlangganan 50 mbps atau berapapun itu kenapa yang muncul cuman 5,7 mbps kayak atau gimana yang ditunjukin di steam itu megabyte kalau kalian yang berlangganan paketnya itu ditunjukin dalam megabit megabit jadi satu megabit itu 8 megabit jadi misalnya kalau kalian dapat kecepatan 6 megabit kalian dan 6 megabit jadi kalau di megabit itu kalian dapat 48 megabit dan hampir sepaket kalian buat download Dota juga nggak terlalu lama ya disini kita 43 menit 41 menit dan sekitar 40 menit untuk download Dota oke sekarang kita bakal coba main Mobile Legends disini kita dapatnya tuh 16ms kita coba aja mainin sekarang 18ms oke sekarang kita bakal coba Brawl apakah nanti di game akan ada gangguan atau akan maku lancar untuk download cepet banget sih buat streaming film juga bufferingnya dikit banget bahkan nggak ada bahkan dikit banget gitu untuk download juga download game cepet sih sekarang kita bakal cobain kita main game kita main game ini disini kita dapat 21ms 19ms, 20ms, 15ms, 18ms, dan stabil di 19ms oke untuk main Mobile Legends tuh stabil ya setelah terhati satu tuh dapat 18ms, 20ms disini gua bakal mau cobain emmm ng-upload file yang sama dengan WiFi yang berbeda sekarang gua pake yang First Media gua bakal ng-upload ini sebenernya tuh ini video udah gua upload kemarin tapi biar buat jadi perbandingan gue upload lagi aja filenya 1 giga kita coba aja dan berapa menit kali ini sekarang masih di 0% belum naik sama sekali masih 0 lama ya sekarang udah naik 1 tapi waktu uploadnya belum muncul oke sekarang udah sekitar 1 menit nunggu dari upload sekitar 1 menit sampai 2 menit dan ternyata kita lihat disini waktunya itu 1 jam 48 menit oke kita sekarang cancel kita batalian aja kita bakal coba ganti wifi nya oke sekarang udah gue ganti ke megavision kita bakal coba oh iya buat info buat streaming pake megavision tuh lancar loh buat streaming di youtube gitu ya tadi gue coba-coba lancar paling ada buffering dikit nge-lag dikit gitu sekarang kita coba ya upload file yang sama pake megavision kita tunggu berapa menit kah sekarang udah 2% lagi dan cuman 13 menit yang tadi 1 jam lebih 1 jam setengah hampir 2 jam jadi gue buat kalian yang mau pasang wifi jangan asal tergiur dengan kecepatan yang besar gitu kalian juga harus nanya ke penyedianya upload speednya berapa gitu apakah 1 banding 1 atau 2 banding 1 atau atau mungkin jauh gitu uploadnya karena ya lo main game aja lo ngirim data ke server juga gitu bukan cuman download doang tapi lo ngirim data ke server jadi buat kalian jangan tergiur tanya-tanya dulu aja kecepatannya berapa download uploadnya dan sebagainya sekian video dari gue sorry kalau misalnya gue ada salah ngejelasin atau salah kata jangan lupa buat like share subscribe dan kalau kalian tau info lebih jelas boleh langsung tulis di kolom komentar thank you guys selamat menikmati